Pemirsa jelang kepulangan jemaah haji secara bertahap, penimbangan koper bagasi mulai dilakukan. Berat koper bagasi jemaah dibatasi maksimal 32 kg. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juni mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah pun sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Adapun berat maksimal koper jemaah adalah 32 kg. 7 kelompok terbang dilakukan penimbangan koper bagasi lebih awal. Di antaranya adalah kloter 1-5 Embarkasi Solo, kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, dan kloter 1 Embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan 5 liter air zam-zam saat tiba-tiba kasih. Untuk kloter selanjutnya koper bagasi jemaah akan. Ditimbang 2 hari sebelum jadwal keberangkatan dari hotel ke bandara. Setelah proses penimbangan koper bagasi jemaah akan disegel dan dibawa terlebih dahulu. Sedangkan para pembawaan yang ikut jemaah naik bus adalah tas kabin. Dari Mekah, Arab Saudi Zuhud Nurfagdi Ayus, anggota media center haji 2004, melaporkan.